Pagi ini Selamat pagi Pak Kades Baik, selamat pagi Saya ingin menyapa Selamat pagi para pendengar Setia RRI Pro 1 ND Sekali lagi Selamat pagi untuk kita semua Oke, baik Ini Pak Kades ya Baru-baru ini Kementerian Kelautan Dan Perikanan, benar ya Mendampingi warga di Desa Geloloni Terkait dengan budaya ikan air tawar Begitu ya Pak Kades Iya, betul Acara ini, kegiatan ini juga Merupakan advokasi saya Kepada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Terus sama untuk Pendamping budaya ikan air tawar Di Kepatian Banggara Timur Iya, berapa lama kegiatannya Pak? Kegiatan ini Untuk peningkatan kapasitas kemarin Satu hari khusus Lalu Setiap minggu Para pendamping ini Akan turun ke lokasi kami masing-masing Yang menyebar di 120 hektare areal Persawan Dimana disana ada Polan ikan air tawar Dan ini secara berkala Lalu program ini Kita minta pendampingan selama Satu tahun ke depan Satu tahun ke depan Lama juga Bapak ya Tapi sangat luar biasa ini Apa yang menjadi tujuan ini Bapak Kades ya Untuk Ya Tentunya teman-teman ya Dari Kementerian Kelautan Mendampingi Pembudaya ikan air tawar Ya Di desa Gololoni Baik Tujuan utama Sebagaimana Diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas penggunaan Dana desa tahun 2023 Dimana 20% Dari dana desa itu Dikucurkan untuk Program ketahanan Pangan Nah di desa Gololoni Sendiri Merupakan potensi Sangat besar Karena airnya Berlimpah ruang Maka kami Bersama masyarakat BPD RTRB Dan seluruh Lakisan masyarakat Untuk Membuat program Ketahanan pangan Dalam bentuk Pembuatan Polam ikan Dan juga Budi daikan air tawar Dalam hal ini Tujuan utama Adalah Yang pertama Pemenuhan nasepan Gizi bagi keluarga Yang kedua Penurunan Angka stunting Dan yang ketiga Kebutuhan Bisatawan Yang berkunjung Ke desa Gololoni Dalam hal ini Untuk Kita satikan Menu Ikan air tawar Dan yang paling penting Buat kami Seluruh masyarakat Berkomitmen Dengan adanya Program ini Maka masyarakat Sudah enggan Untuk datang ke hutan lagi Dan mereka disibukan Dengan Paginya mereka kasih makan ikan Lalu Siangnya mereka Petani Seperti biasa Iya Ini yang Mereka ketika Giatan ini Dampingan Dari Kementerian Kelautan ini Berapa Peserta Yang mengikuti Ini Pak Kades Yang mengikuti Peserta kemarin Perwakilan dari Kelompok-kelompok Ada 30 orang Dengan Jumlah Perempuannya itu 17 Dan Sisanya Laki-laki Dan Di desa Gololoni Melalui Peraturan Kepala desa Kemarin Malasannya Kelompok ini Dibentuk Berdasarkan Pemetaan Potensi Di Areal Persahawan kami Masih-masih Dan kami Didampingi oleh Dua orang Dari Kementerian Kelautan Yang pertama Mbak Dakiya Yang berasal dari Surabaya Jawa Timur Dan sudah lama Di Manggarai Timur Dan yang kedua Pak Serinandos Bokok Dari Kepatian Manggarai Yang juga Merupakan Latara-Lakang Tentang Perikanan itu sendiri Iya Oke Jadi ini sudah Berapa lama ya Mengikuti Kegiatan ini Yang pasti tadi Selama satu tahun Itu berarti dari Proses ya Pembudidayaan Sampai Panen ini ya Pak Kades ya Iya Betul-betul Tahun 2022 Di awal November Kita sudah Dalam rencana RKPD Rencana kerja Pemerintah desa Di tahun 2023 ini Bahwa Masyarakat Begitu Antusias Dimana Tahun 2022 Mereka sudah Mulai membuat Polan Lalu Didukung oleh Pokraris Polan Posterar Bisakta disini Untuk bagaimana Membawa tamu itu Langsung ke Kolam Pansing Jadi selain Budaya Ikan Air Tawar disana Juga Juga kita Bisaktaan yang Berkunjung Untuk Fishing disana Yang kedua Ini Sejak tahun 2023 Dari Januari Pemerintah desa Sudah Mengeluarkan Anggaran Dalam bentuk Makanan Ikan Dan juga Bibit-bibit Ikan Yang kita Kasihkan Ke Sepuluh Kelompok Dalam hal ini Satu kelompoknya Sepuluh orang Ini Pak Kades Kenapa ya Kementerian Kelautan Dan Perikanan Ini Memilih Desa Gololoni Untuk Mendampingi Para Pembudidaya Ikan disana Ya Yang pertama Karena mereka Melihat Gebrakan Bukan hanya Dilakukan oleh Pemerintah desa Tetapi dari Masyarakat itu Sendiri Yang Potensinya itu Sangat potensial Jadi disini Airnya Berlimparua Lalu Masyarakatnya Yang tadinya Mereka hanya Merintis Tapi sekarang Bagaimana Cara masyarakat Kolam ikan ini Dijadikan sebagai Sumber penghasilan utama Bukan hanya Sebagai Kerja sampingan Tetapi sebagai Sumber penghasilan utama Ini yang dinilai Yang dilihat oleh Kementerian Kelautan Bahwa Potensi yang ada Di desa ini Harus dikembangkan Dan didampingi Secara Terus menerus Dan sejak Januari kemarin Bahkan tahun sebelumnya Salah satu pendamping Pak Ferdinand Dari Rufeng Sudah mendampingi kami Jauh-Jauh hari sebelumnya Iya Iya Mungkin dengan Damping ini Ada kolaborasi Dengan Pendamping-pendamping Yang lain Iya Selama Kegiatan ini Berlangsung Yang pertama Badan pelaksana Autorita Pariwisata Labuan Bajo Juga Menampingi kami Terutama dalam hal Pemasaran Pemasaran bagaimana Ikan-ikan kami Dipasarkan kemana Atau dipasarkan Melalui Apa Seperti selama ini Selalu Di Netsos Di alaman utama Badan pelaksana Autorita Pariwisata Labuan Bajo Yang pertama Yang kedua Ada Yayasan Bambu Lestari Di sini juga Selalu Memotivasi kami Terutama dalam Pembuat kolam Kami selalu Peramah lingkungan Selalu menggunakan Bambu Jadi Untuk tidak Habis bahan Maka Yayasan Bambu Lestari Ini juga ada Program Yang namanya Program untuk Lestarian bambu Di desa Desa Tenggolono Iya Lalu ada Pendamping desa Yang selalu Men-support kami Dan mendukung kami Dan mereka All out Setiap minggu Mereka akan turun Ke lokasi Untuk selalu Mengedukasi Ke masyarakat Terutama Untuk Kelompok Budidaya ikan Air Tawar Iya Ini untuk Kelompok Yang memudidaya Ikan Air Tawar Ini Dalam Setahun itu Dalam sebulan Berapa kali pertemuan Satu bulan Di kelompok Internal itu Sendiri Ada empat kali Minggu pertama Minggu kedua Minggu ketiga Minggu keempat Itu evaluasi internal Ada pengadaan Aresan Aresan Setiap Anggota Di dalam kelompok itu Lalu Selain itu Pendampingannya itu Satu kali Dalam Satu bulan Dan itu biasanya Di bulan keempat Dan para pendamping itu Datang Selain apa yang Dikeluhkan oleh Masyarakat Pendamping akan Langsung turun Langsung Ke lokasi Misalkan Oh keadaan Kolam saya pak Tiba-tiba Airnya keruh Lalu tiba-tiba Ikannya mati Dan ini adalah Ranahnya pendamping Sehingga kami selama ini Diuntungkan Melalui Para pendamping Dari Kementerian Kelautan ini Baik Ini Pak Ades Apa ya Menjadi harapan Terkait dengan Dampingan Ya Atau pendampingan Untuk warga Goloni sendiri Dari Kementerian Kelautan Perikanan Untuk pendidaya Ikan Air Tawar Ini Harapan kami Kedepannya Semoga melalui Program ini Yang Timpulnya Dari Bapak Masyarakat Ini menjadi Enerti positif Dan dapat Membantu kami Di kemudian hari Terutama Untuk Fasilitas-fasilitas Lainnya Seperti Bagaimana Kami Menangkap ikan Tidak harus Mengeringkan air Tetapi juga Seperti ada Bukat Atau jaring Yang bisa Memudahkankan Yang kedua Selalu Berkelanjutan Tidak hanya Sebatas Sebagai program Saja Tetapi akan Terus-menerus Sampai Masyarakat kami Di desa Goloni Bisa mandiri Dan bisa Kolam ikan ini Atau ikan air Tawar ini Menjadi sumber Penghasilan utama Terpasokan Khususnya Di daerah Kepatian Bangkara Timur Baik Terima kasih Pak Kades Johan Okalung Kades Goloni Bersama Prostatur ND Pagar ini Salam Sukses selalu Terima kasih Saya berterima kasih Kepada RRI ND Yang sudah Memfasilitasi Kami Terutama Juga Kepada Bapak Bupati Bangkara Timur Dan Jajarannya Pemda Dinas Pariwisata Yang selalu Mendukung Dan support Kami Terutama Juga Pak Kades Ketahanan Pangan Kapten Bangkara Timur Yang pada Saat ini Selalu Men-support Dan Selalu Membeli Ikan Di masyarakat Di Goloni Dan juga Pak Sekda Terima kasih Baik Terima kasih Pak Kades Salam Sukses Ya Terima kasih Sama-sama